Menyinggap dunia tersembunyi, penemuan langka di hutan Singapura. Seorang pemuda pecinta alam bernama Luke Eng suka memotret berbagai makhluk hidup berukuran kecil. Pada suatu malam, Luke dan temannya melihat sesuatu yang menarik di Taman Upper Salatal Reservoir. Mereka menemukan seekor laba-laba yang bentuk dan baunya seperti kotoran burung. Laba-laba kepiting ini belum pernah terlihat di Singapura sebelumnya. Luke sangat bersemangat dengan penemuan ini. Dia menghabiskan waktu selama 2 jam lebih untuk mengambil lebih dari 400 foto laba-laba pada malam itu guna mendokumentasikan tingkah lakunya. Pada bulan Januari, penemuan mereka dipublikasikan dalam catatan museum. Laba-laba jenis ini dikenal suka berpura-pura menjadi kotoran burung, menakuti predator dan menarik mangsa seperti lalat. Para ilmuwan telah tertarik pada laba-laba kepiting ini sejak lama. Mereka menggunakan penyamarannya untuk menangkap makanan dengan berdiam diri lama di atas dedaunan mengamari mangsanya. Walaupun laba-laba jenis ini sulit ditemukan, Luke dan temannya berhasil menemukannya di dekat sebuah hutan di Singapura. Para ahli mengatakan bahwa penemuan laba-laba jenis ini di dekat hutan Rawa Nisun, menunjukkan bahwa masih ada makhluk yang menarik di hutan Singapura. Melindungi hutan-hutan adalah hal yang penting dilakukan agar hewan seperti laba-laba kepiting ini dapat terus hidup di sana. Luke senang dengan penemuannya dan berharap dapat menemukan lebih banyak makhluk hidup menarik di masa depan. Luke berkata bahwa dia telah belajar banyak tentang satwa liar Singapura sepanjang 4 tahun pengalaman fotografinya. Menurut Luke, menjelajahi alam itu seperti permainan yang menyenangkan untuk menemukan makhluk hidup baru seperti bermain Pokemon. Apa yang telah kalian pelajari tentang laba-laba kepiting? Menurut kalian, tantangan apa saja yang dihadapi Luke ketika memotret makhluk kecil ini? Hai Pico, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari binatang kecil di sekitar sini. Memangnya kenapa? Karena baru-baru ini aku membaca berita tentang seseorang yang memotret makhluk-makhluk kecil. Seru sekali! Aku juga mau tahu lebih banyak tentang petualangannya. Kalau begitu, mari kita tanyakan padanya. Ide bagus, Pico. Ke bumi kita pergi. Halo Kak Luke, bagaimana ceritanya kakak mulai memotret binatang-binatang kecil? Hai Nino. Hmm, aku selalu terpesona dengan makhluk-makhluk kecil. Aku mulai tertarik untuk memotret mereka sejak tahun 2020. Wah, keren sekali! Bisakah kakak menceritakan pada kami tentang malam ketika kakak menemukan laba-laba kepiting langka yang terlihat seperti kotoran burung? Tentu saja. Saat itu, bulan Oktober 2023. Aku sedang berjalan-jalan pada malam hari di Taman Apersaleta Reservoir bersama temanku, Wong Kuang Ek. Kami berdua sangat menyukai alam. Jadi kami memutuskan untuk menjelajah dan melihat apa yang bisa kami temukan. Dan tiba-tiba, seekor laba-laba kepiting yang tampak seperti kotoran burung sedang mengunyah makan malamnya. Apakah kalian ingat nama hutan yang ada di dekat tempat luk menemukan laba-laba kepiting? Benar, namanya hutan rawa nisun. Wah, pasti menarik sekali. Bagaimana perasaan kakak ketika menyadari apa yang telah kakak temukan? Oh, aku sangat gembira. Menemukan sesuatu yang sangat langka dan unik sungguh puas sekali. Kesabaran dan dedikasi selama berjam-jam akhirnya membuahkan hasil. Setelah lebih dari dua jam mendokumentasikan perilaku laba-laba dan mengambil lebih dari 400 foto, hal paling menarik apa yang telah kakak amati selama itu? Hal yang paling seru adalah mengamati perilaku laba-laba dari dekat ketika dia sedang makan. Rasanya luar biasa melihat bagaimana dia menyatu dengan lingkungan sekitarnya dan bagaimana dia memikat mangsanya menggunakan penyamaran. Ditambah lagi, dapat melihat laba-laba ini di habitat aslinya dan melihat dia sedang beraksi, sungguh sulit dipercaya. Menurut kakak, apa arti penemuan ini bagi ekosistem lokal? Hal ini merupakan pertanda bahwa masih banyak keaneka ragaman spesies di luar sana, bahkan di wilayah perkotaan di Singapura. Ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya melestarikan ekosistem seperti hutan rawa Nison, tempat kami menemukan laba-laba tersebut. Setuju! Penemuan kakak telah dipublikasikan dalam arsip catatan keaneka ragaman hayati Singapura di Museum Sejarah Alam Li Kongchan. Bagaimana rasanya temuan kakak diakui dan dibagikan pada komunitas ilmiah? Ini adalah suatu kehormatan, mengetahui bahwa penemuan kami berkontribusi untuk ilmu pengetahuan ilmiah menjadi sebuah pencapaian yang membahagiakan. Hikmah apa yang kakak harap dapat dipetik dari penemuan ini? Aku harap penemuan ini dapat menjadi pengingat akan keberagaman makhluk hidup yang luar biasa di sekitar kita, bahkan di tempat yang paling tidak diduga sekalipun. Mengapa kita harus melestarikan habitat seperti hutan rawa Nison? Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu melindungi lingkungan? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk petualangan seru lainnya bersama Nino. Terima kasih telah menonton!